KPK sampai hari ini tidak pernah surut, tidak pernah lelah untuk melakukan pemerintah korupsi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPK mulai dari strategi pendidikan masyarakat supaya orang sadar dan tidak ingin melakukan korupsi. Kedua, melakukan upaya pencegahan dengan cara perpengkakan sistem supaya tidak terjadi dan tidak ada kesempatan melakukan korupsi. Yang ketiga, melakukan strategi pendidikan yang profesional dalam rangka pengembalian kerugian negara atau aset recovery. Dan tahun 2022 kita sudah berhasil mengembalikan aset recovery sebanyak Rp575 miliar lebih dari target Rp104 miliar yang ditetapkan oleh RPJMN kita.